Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya teman-teman semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat baik kali ini kita masih akan membahas tentang security dasar di keamanan cyber kali ini kita akan membahas tentang information gathering atau bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah target atau mesin atau web yang akan kita targetkan sekarang kita akan menggunakan sebuah tool untuk mencari informasi dari sebuah web menggunakan tool namanya maltego maltego ini kalau di kali linux ini ini sudah include ketika menginstall sudah ada maltego tapi kalau misalnya di OSS yang lain jadi teman-teman harus menginstall seperti misalnya parat parat harus install dulu itu juga sama basicnya binu linux juga atau pakai windows kali teman-teman harus download juga dimana teman-teman harusnya saya mau buat yang disini cari aja disini cari aja disini ini ya liatkan ya ya lalu kita bisa ke download download selanjutnya disini ada pro-enterprise ada community bisa bantuan sesuai dengan ini apa Oke teman-teman ngisi dulu ini apa personal email dan seterusnya nanti baru download ya untuk mendownload tego tapi di kalinuk ini langsung terlintang tego Iya bener bener bener-bener nama tegonya aduh terlihat Oh maaf teman-teman saya sudah mengapuskan proses yang lalu nah kita install lagi dari awal disini di mapego nya kita petikan saja sudah aktif install tego lihat berapa lama yang install 128 enggak enggak tunggu sampai beresnya temen-temen saya post do dengan last sudah desain coba kita nah ini tampilannya makai go CE 4.3 kita pakai edisi nah ketika kita baru menginstall maka kita disuruh mengaktifasi ada multi1 multi2xl, multi2 klasik nah yang kita pakai ini yang community edition yang free yang baik di sekitaran aja nanti kita tunggu beberapa saat tampilannya seperti apa untuk pertama kali kita harus login dulu kita centang lalu next lalu masukkan akun yang sudah kita datangkan di mafego kan kalau misalnya kita download disini nanti kita disuruh nanti kita disuruh nanti kita nanti kita pakai internetnya kurang stabil kita tunggu ya teman-teman jadi agak lama tadi circle code note di kontak yang agak lanet ada gangguan mungkin kita mix penggunaan bahasa sudah loginnya berhasil maka akan tampil layar seperti ini cara menggunakannya ini sudah kita bahas di tutorial sebelumnya teman-teman tapi kita ulang lagi biar lebih apa lebih ingat caranya ini klik yang ini new kemudian akan ada tampilan baru di apa di layar ini nah disini kita lihat ya tampilan disini sebelah paling dari atas ada menu-menu lalu di sebelah kiri ada palet ini yang namanya palet kita mau scan-nya atau information apa yang akan dirembi ini disini kita pilih disini lalu new graph disini yang biasanya kita misal kita mengu ini sebuah webshop disini ya kita tarik aja nah kan sudah ada disini ya sudah ada apa disini untuk deepcode-nya ada patetva.com tapi ini nanti disesuaikan dengan apa yang web yang akan kita targetkan misalnya 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 kita mau informasi apa mungkin informasi dari www.tegusite.com nah dari ini berarti nanti semua informasi tentang tegusite.com ini yang akan kita cari ya tapi kita tidak akan memin kita pakai yang default aja teman-teman ya caranya kalau kita mau cari ini di all transpond kita mau cari apa misalnya disini kita mau cari apa teknologi metaterva.com ini dibuat dengan apa kita lihat disini runnya nah ternyata webterva ini dibuat oleh servernya open SSL web servernya Apache servernya Ubuntu servernya mod SSL dan kalau kita klik disini maka disini ada ini dan run review nya juga bisa dilihat ya kita lihat ini teknologi yang dibuat dari server itu sendiri untuk teman-teman untuk mendeleight nya kita tinggal pilih aja ya seleksi ininya lalu kan akan delete teman-teman ini lagi nge-leight dikit dikilih lalu tekan keyboard delete dan yes nah itu untuk mengetahui teknologi sekarang kita mau tarik misalnya IP address dengan DNS nya ya tidak banyak apa dari kita lihat disini ini output oh ternyata IP nya 3.132.157 ini bisa jadi buat informasi awal kita atau kita bisa lihat email address nya atau GPS nya kita lihat GPS nya lihat ada di mana oh ternyata tidak keluar tidak keluar as long entities kita lihat lagi email email dari Paterpa ini ini kan bisa sebagai informasi oh email nya ternyata tidak mencantumkan email di web tersebut sudah tidak apa-apa kita cari lagi misalnya apa relationship kita lihat relationship nya nah ternyata dia itu dengan IP nya berapa terus google analytics kalau dia memakai google analytics nah disini bisa kita lihat juga di identifier google analytics nya dibuatnya dengan apa dengan ini log menu 3 gitu nanti ini bisa kita lihat lagi misalnya reset dengan kode yang sama apa ternyata kosong nah ini informasi informasi kita caranya disini seperti itu aja teman-teman kita mau cari apa tinggal klik kanan atau kita disini mau misalnya new grade kita mau GPS koordinat nah disini kita tinggal masukkan koordinat longitude latitude nya apa lalu kita klik kanan circular nanti kita bisa melihat atau kita mau cari person orang nah disini kan misalnya john du atau misalnya saya nih Teguh Gunawan Teguh Gunawan Bahtiat nah kita mau mencari seorang disini cari informasi kita misalnya kalau misalnya kita mau cari email address yang namanya Teguh Gunawan kitaran aja itu akan bermunculan nih apa analisis analisis tidak ada nih tidak ada yang kita cari apa nih misalnya accept nah disini yang namanya Teguh Gunawan ada di Youtube ada di Facebook ada Berjit Angga ada Twitter ada di KPS ada Niflip ada data Simpatif Belajar ada di dan lain-lain begitu ini untuk mencari data seseorang dan benar saya khusus disini dan gitu saya ada Facebook saya ada Twitter saya ada itu istilahnya dalam penggunaan dasarnya semoga bermanfaat teman-teman dan mudah-mudahan kita bisa belajar di lain kesempatan terima kasih yang telah mendukung dan yang lainnya semoga kita terus belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih